Mama kan biasa disemprot sama netizen, sama lah kita punya kesamaan ya, sama-sama disemprot netizen. Tapi apa yang mama pertama pernah kena mental gak sih kalau disemprot netizen gitu? Nah itu gini coba. Kalau aku sih gak suami aku. Tapi emang bener biasanya tuh kalau kitanya tuh udah terbiasa. Karena kita kan udah di, apalagi mama ya kan. Mama kan udah di bidang ini kan udah lama. Pokoknya sejak ada haters tuh gue sejak menjadi juri. Karena kan juri kan ada pendukung-pendukungnya tuh ya kan. Karena pendukungnya tuh yang suka ada yang gak rela anaknya dikeluarin. Akhirnya jadi nyerang ke kita. Itu berawal dari situ. Iya berawal dari situ. Gak ada anak-anak mama ini juga seluruh berhenti? Iya itu yang kena mental. Yang lebih-lebih itu Devano. Karena Devano kan ngerasa waktu itu dia baru mau masuk ke dunia entertain. Dia ngerasa bahwa semua orang tuh kayak suka dia. Tapi terus tiba-tiba ada yang ngomongin dia gitu. Jadi ya butuh proses sih kalau sekarang dia udah menjadi orang yang. Kalau dia omongin apa eh bodo amat. Karena dia udah ngerti ya Maya. Udah ngerti kalau dulu kan memang kena mental banget. Karena baru mau masuk ke entertain langsung muncul tuh viral yang marhaban tiba. Masih itu mah masih gak apa-apa. Sebelum itu ya. Sebelum itu. Sebelum itu sampai dia tuh nangis sampai kita jadi sama-sama nangis. Aku kasih pengertian ke dia. Dia tuh karena maunya tuh dia taunya tuh mamanya tuh penyanyi. Dia bilang yaudahlah kalau gitu mama nyanyi aja. Cuman kan kata gue gini. Nak kalau mama nyanyi aja acara TV nyanyi-nyanyi tuh sekarang gak ada. Nyanyi-nyanyi plus. Ya kan kalau nyanyi-nyanyi plus. Sementara mamanya kan mungkin ya namanya usia mama udah segini. Banyak penyanyi baru. Jadi mama peruntukannya bukan as a singer-nya. Tapi yang berbeda dari itu sebagai juri. Dilebarin lagi ya mamanya. Ya sementara kan juri kan ada banyak orang juri. Juri pun sekarang. Jadi sekarang tuh acara TV even nyanyi pun. Sebenernya mah udah kayak scenario. Bener. Jadi juri A mengomentari apa. Juri B mengomentari apa. Gue karena emang hari-hari lemes ya. Jadi gue tuh kayak selalu disuruh yang teges-tegesnya. Tapi ada juga temen-temen juri memang yang gak mau keliatan jelek di depan orang. Aku gak mau, aku gak mau gitu. Kata gue yaudahlah kalau kita kan komit ya. Berarti gue gak nolak paling gede dong lebih gede. Eh harus dong. Alemong, alemong. Semakin beresiko ya. Resiko gue tinggi loh. Hai TV, resiko gue tinggi. Jadi kalau gue minta naik harga lu jangan. Alemong ya. Alemong. Pernah gak tau ada juri nih yang pokoknya. Tapi dia lebih, maksudnya lebih muda atau fans lebih banyak. Terus dia gak berani julid gitu ya karena cari aman. Tapi dia ternyata honornya lebih tinggi. Ada kak? Ada kali, ada kali. Tapi gue tuh dalam sistem hidup gue, gue gak pernah mau tau dapur orang. Bener. Even bertemennya pun udah puluhan tahun gitu. Gue tuh bertemen puluhan tahun tuh sama KD, sama Oca, sama Melly, sama Yune. Itu dari kecil kita. Maksudnya dari sama-sama tumbuh. Tapi kita tuh gak pernah mau, kalau mereka gak bercerita, kita gak pernah mau tau. Katanya T-Oca dulu waktu kecil dipanggilnya I***** ya. Lu mah ada-ada aja. Ada-ada aja, maaf. Maaf, maaf. Lu denger sendiri tuh. Mama Isda kan tadi kan, wah denger dong ringnya tuh. Kris Dayanti. Kris KD. Kris Nisara. Kris Nisara. Seperti itu T-Oca. Baiklah banyak info-info. A1. A1 ya kan? Kita laku A2, anak biologi. Kamu A2 ya berarti ya?